Rasa kecewa dilontarkan pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, selepas timnya ditahan imbang Persib Bandung. Apalagi kemenangan depan mata timnya atas membandung harus sirna di menit-menit akhir pertandingan. Duel Persija versus Persib dalam laga pekan ke-11 BRI Liga 1 musim 2023-2024 di Stadion Patriot Chandra Baka, Bekasi. Skor sama kuat satu sama, gol pembuka Marco Simic sukses disamakan Davida Silva jalan akhir babak kedua. Bahkan pelatih asal Jerman mengatakan hasil imbang ini seperti kekalahan mengingat mereka bermain di kandang. Suasana ruang ganti Persija seperti kekalahan, semuanya merasa kecewa, kata Thomas Doll dalam konferensi pers pasca pertandingan. Meski gagal menang, Thomas Doll merasa timnya sudah memainkan laga dengan baik, semua bermain sesuai-suai indruksi. Tapi menurut saya dari sisi taktikal, dari segi motivasi, semuanya sudah diberikan oleh pemain Persija. Dan kami mendapatkan gol di bawah pertama, dan sebenarnya kami masih bisa bermain lebih banyak, dan juga lebih baik ujarnya menambahkan. Bahkan dia menyebut timnya kurang dinaungi keberuntungan pada laga ini, terlebih dengan fakta timnya bermain dengan 10 pemain dalam 16 menit akhir. Dan ini masalah ketidakberuntungan, karena kami dalam 2 pertandingan kandang mendapat 2 kartu merah. Sebelumnya lawan Arema FC, Firza Andika, dapat kartu kuning 2 kali dan sekarang kami lawan Plesip, dapat kartu merah lagi, ucapnya. Terima kasih telah menonton!